Kisah Rasulullah Meninggalkan Abu Bakar Tanpa Salam Dikisahkan saat Rasulullah bersama Abu Bakar datanglah seorang Arab Badui menghampiri Abu Bakar lalu mencaci makinya. Namun Abu Bakar tidak menggubrisnya sedikitpun. Kedua kalinya Arab Badui itu kembali mencaci Abu Bakar. Abu Bakar masih hanya terdiam. Namun untuk ketiga kalinya Abu Bakar membalasnya cacian Arab Badui itu dengan cacian yang sama pula. Seketika Rasulullah pergi meninggalkan Abu Bakar begitu saja. Lalu Abu Bakar mengejar Rasulullah seraya berkata, Wahai baginda Nabi, kenapa engkau tiba-tiba pergi? Rasulullah menjawab, ketika kamu dicaci maki orang tadi, kamu tetap diam dan bersabar. Aku melihat malaikat datang mengelilingimu. Ketika dicaci untuk kedua kalinya, kamu juga masih bersabar. Aku melihat jumlah malaikat yang mengelilingimu bertambah banyak. Namun ketika dicaci untuk yang ketiga kalinya, kamu membalas cacian tersebut. Aku melihat malaikat tadi pergi meninggalkanmu dan digantikan oleh iblis-iblis yang datang mengelilingimu. Aku tidak bisa berkumpul dengan iblis karena itulah aku pergi meninggalkanmu. Inilah kata-kata Al-Quran tentang usia. Semakin bertambah usia, semakin lemah tangan menggenggam karena Allah sedang mendidik kita agar melepaskan cinta dunia. Makna dari Quran Surat Hud ayat 15-16 Semakin bertambah usia, semakin kabur mata kita. Karena Allah sedang mencerahkan mata hati untuk melihat akhirat. Makna dari Quran Surat Al-Isra' ayat 72 Semakin bertambah usia, semakin sensitif perasaan kita. Karena Allah sedang mengajarkan bahwa pautan hati dengan makhluk senantiasa menghampakan. Namun hati yang berpaut kepada Allah tiada pernah mengecewakan. Makna dari Surat Luqman ayat 22 Semakin bertambah usia, semakin gugur gigi kita. Karena Allah sedang mengingatkan bahwa suatu hari kita akan gugur ke dalam tanah selamanya. Makna dari Surat Ali Imran ayat 145 Semakin bertambah usia, semakin ditarik nikmat kekuatan tulang dan sendi kita. Karena Allah sedang mengingatkan bahwa tak lama lagi nyawa akan diambil. Makna dari Surat An-Nisa ayat 78 Menjelang hari kelahiran Rasulullah, para malaikat sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut kehadirannya. Allah memerintahkan malaikat Jibril menyuruh malaikat Malik untuk menutup pintu-pintu neraka. Dan malaikat Ridwan membuka seluruh pintu surga. Malaikat Jibril juga diperintahkan untuk memanggil seluruh arwah suci para nabi dan rasul terdahulu. Serta para wali berkumpul menyambut kelahiran kekasihnya. Selain itu, malaikat Jibril pun diminta mengumandangkan seruan di seluruh penjuru semesta alam. Seketika itu pula, semua malaikat turun ke bumi. Kehadiran mereka memenuhi gunung-gunung yang ada di Makkah berbaris rapi di sana. Menyelimuti seluruh tanah suci. Sayap para malaikat tersebut bahkan terlihat bagaikan awan yang berkilauan. Malaikat Ridwan juga mengajak beribu-ribu bidadari turun ke dunia sebagai bentuk penghormatan atas kelahiran sang nabi akhir zaman. Inilah malaikat Allah yang terbesar. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa malaikat Jibril mempunyai enam ratus sayap. Malaikat Israfil mempunyai seribu dua ratus sayap. Dan satu sayap Israfil setara dengan enam ratus sayap Jibril. Namun, malaikat Israfil bukanlah yang terbesar. Malaikat yang terbesar adalah malaikat pemikul arshi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari seorang sahabat Jabir bin Abdullah, wujud malaikat pemikul arshi sangatlah besar. Jarak antara pundak dengan telinganya sejauh perjalanan burung terbang selama tujuh ratus tahun. Nama lain dari malaikat ini adalah Hamalat al-Arshi. Pemintaan Rasulullah yang sangat berbeda dari para nabi dan rasul pendahulunya. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta kepada Allah supaya engkau diberikan kerajaan seperti kerajaan Sulaiman? Rasulullah tersenyum lalu bersabda, Menjadi sahabat kalian merupakan hal yang lebih utama di sisi Allah dibandingkan memperoleh kerajaan layaknya kerajaan Sulaiman. Setiap nabi memiliki doa khusus yang akan langsung dikabulkan oleh Allah. Di antara mereka ada yang meminta kekayaan dunia. Maka Allah memberikan kekayaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun. Lalu salah seorang sahabat kembali bertanya kepada Rasulullah, Lalu apa yang akan engkau harapkan kepada Allah, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Satu doa dan permintaan yang Allah khususkan kepadaku dan pasti akan dikabulkan olehnya. Aku meminta syafaat untuk menyelamatkan umatku yang hendak dimasukkan ke dalam api neraka. Kisah dua kali kandasnya cinta nabi Muhammad. Sebelum menjadi Rasul, Muhammad bin Abdullah pernah jatuh hati dengan seorang wanita. Dia adalah teman masa kecil sekaligus cinta pertamanya. Wanita itu bernama Fahita binti Abi Tholib atau dikenal dengan sebutan Ummu Hani. Namun ketika beliau melamarnya, ayah Fahita menolaknya sebab sudah dilamar pria lain yang bernama Hubayroh. Menikahlah Hubayroh dengan Ummu Hani dan memiliki empat orang anak. Sementara Rasulullah akhirnya bertemu dan menikahi wanita yang menjadi cinta sejatinya, yakni Khadijah. Sosok wanita yang cantik, terhormat dan berakhlak mulia. Pada peristiwa Fatuh Makkah, Fahita masuk Islam. Namun suaminya melarikan diri dengan kekafirannya. Melihat Fahita menjanda dan menjaga keempat anaknya sendirian, Rasulullah menawarkan perlindungan dan meminangnya untuk yang kedua kalinya. Namun kembali ditolak dengan alasan ia sudah tua dan mempunyai banyak anak, sehingga takut akan menghambat dakwah Rasulullah. Inilah sahabat Rasulullah yang berusia 1400 tahun dan masih hidup hingga sekarang. Awal pertemuannya dengan Rasulullah adalah ketika beliau masih kecil diajak pamannya Abu Tholib berdagang ke Syam. Dialah pohon sahabi tempat berteduhnya Muhammad kecil dan rombongan. Saat itu, seorang biarawan bernama Bu Haira melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad kecil. Bu Haira juga melihat ketika Muhammad kecil duduk di bawahnya, ranting-ranting pohon itu menunduk berusaha menutukinya agar tidak terkena terik panas matahari. Bu Haira pun mengajak mereka makan bersama dan berpesan kepada Abu Tholib untuk selalu menjaga anak kecil itu. Sebab kelak, ia akan membawa keberkahan bagi umat manusia. Pohon sahabi ini masih hidup segar di tengah gurun pasir yang tandus dan kering. Oleh sebab itu, pohon ini dijuluki dengan The Only Living Sahabi atau satu-satunya sahabat nabi yang masih hidup. Taukah kamu? Al-Quran akan menjadi pembela kita di hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda, Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafa'at bagi pembacanya. Hadis Riwayat Muslim Bayangkan kitab suci yang kita baca dan amalkan akan memberikan syafa'at di hadapan Allah. Al-Quran akan hadir dan berbicara membela mereka yang telah menjadikannya bagian dari hidup. Jadi, mari kita rajin membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafa'at, Al-Quran di hari kiamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!